Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kuraga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Sama saya Rucy Ardi yang akan menemani antum semuanya Di 30 menit ke depan yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita yang insyaallah sudah sangat fakir dalam kelemuannya Seperti biasa sahabat kurang muslim sebelum saya baca pertanyaan-pertanyaannya Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Ulafian Dan teman-teman semuanya Apa namanya dalam setiap kegiatan, aktivitas ya Dimudahkan oleh Allah SWT Dan tentunya kita mengharap ridha dari Allah SWT Dan jangan lupa teman-teman Di sela-sela aktivitas kita Jangan tinggalkan yang namanya kewajiban-kewajiban kita Selakuman muslim Yaitu ibadah sholat dan ibadah-ibadah sunnah lainnya Ya Sahabat kurang muslim Di segmen pertama ini kita akan membahas nanti tentang Kutukan ya Atau kita mengutuk orang Nah ini seperti apa nanti lengkapnya atau detailnya Sebelum itu saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Keduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan besan-besan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bolehkah kita Mengutuk orang yang telah mencuri harta kita Mohon pencerahan ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa Baraka Ala Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Mencuri adalah perbuatan dosa besar ya Ini termasuk Kabirul Bin Kabairi Dunub Ya Ini termasuk dosa Dosa besar Dari dosa-dosa besar yang ada Sebagaimana jatuhkan oleh para ulama Di antaranya adalah Al-Imam Al-Dhabi dalam kitabnya Al-Kabair Nah Ketika seorang itu mengalami korban pencurian Lalu dia melaknat Maka kata para ulama bahwa Laknat itu ada dua Ada la'natul mu'ayyan Ada la'natul mutlaq Begitu Kalau la'natul mu'ayyan Ini tidak dibolehkan Contoh Kita Umpamanya Tahu Si Polan itu yang mencurinya Si A Kita katakan Semoga la'nat Allah Diturunkan kepada si Polan Ini tidak boleh Tidak boleh kita lakukan itu Ya Jadi yang benar itu bagaimana La'natul mutlaq Seorang mutlaq Siapa yang mencuri Maka dia dilaknat oleh Allah Umpamanya Siapa yang mencuri Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Ini menamanya mutlaq Gak di Gak tinju hidung Gak siapa Artinya secara umum Pelaku maksiat kan begitu Pelaku maksiat itu Terancam dengan neraka Betul Pelaku maksiat itu Membahayakan dirinya Kehidupannya dunia dan di akhirat Maka ini tidak ada masalah Kalau la'nat secara umum La'natul mutlaq Tapi kalau la'natul khas Maka ini tidak dibenarkan Bukankah kita pernah mendengar Bahawa ada seorang yang didatangkan Kepada Nabi SAW Dia adalah seorang pemabuk Lalu dia dicambuk Lalu ada orang di sekitar Nabi SAW mengatakan La'natullah alih Semoga la'natullah diturunkan Kepadanya Nabi SAW mengatakan La'natul anuh Jangan kalian la'nat Gak boleh melaknat Karena disini Laknat Kata para ulama Laknat yang sudah bersifat ta'in Yang sudah Mu'ayan dia Bukan lagi mutlaq Tapi kalau dimutlaqkan Semoga la'natullah turun Kepada siapa saya Meminum khomar Itu kan umum Tidak ada masalah Tapi ketika la'nat itu Bersifat Pribadi Atau mu'ayan itu Maka tidak dibenarkan Jadi bagaimana Kalau kita mengalami Pencurian yang tadi itu Ya cukup itu Berdoa kepada Allah Semoga Allah Menjaga harta kita yang sisa Dan Memberikan petunjuk Kepada si pencuri tadi Agar dia menghentikan pencuriannya Memberikan hati yang baik kepadanya Itu yang bisa kita lakukan Dan kita mengatakan Inna lillahi wa inna illahi roji'un Qadrullahu masya'af'al Jadi intinya bahwa La'nat secara khusus Atau la'natul mu'ayan itu Tidak dibenarkan Tapi la'nat secara mutlaq Itu dibenarkan Wallahu ta'ala Iya Syakran jazakallah khairan Nusa Roshir atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Mencuri Ini merupakan perbuatan Yang diharamkan Teman-teman Mencuri itu Mengambil Barang Atau sesuatu Yang bukan milik kita Atau bukan hak kita Itu mencuri Nah ini Pelakunya itu di laknat Dan tempatnya di neraka Artinya ini memang Sebuah dosa yang memang Dosa besar ya teman-teman ya Mencuri Kemudian Kalau seandainya Tadi pertanyaan Mengutuk ya Nah Ini disampaikan oleh Se-Roshir tadi Bahwasannya Apabila ini tindakannya Kita mengutuk Secara personal Maka ini Tidak Disarankan ya teman-teman ya Karena lebih baik Kita itu Kita berdoa Yang Mungkin Mengarahnya pada Ke yang lebih baik Misalnya Kalau seandainya Dia mencuri harta kita Maka Semoga Melogerakan hatinya Ya agar dia Mengembalikan harta tersebut Atau misalnya Kita kehilangan handphone Kita berdoa Agar handphone kita itu Dikembalikan Atau bagaimana caranya Agar pencuri tersebut Tergerak hatinya Untuk mengembalikannya kembali Atau Kalaupun kita ingin Apa namanya Ini Mengutuk ya Bukan mengutuk Tapi lebih ke Tapi Sifatnya dia universal Atau kepada Umum Ya Misalnya kita Berharap Atau kita berdoa Agar orang-orang Yang Melakukan kejahatan Mendapat hukuman Misalnya Ya Tapi bukan kepada Personal yang mencuri Harta kita tersebut Tapi kepada Lebih Lebih kepada Pelaku umumnya Atau Secara orang-orang Yang melakukan hal tersebut Gitu Teman-teman Ya Wallahualam teman-teman Semoga ini menjadi Cukup mencerahkan Jawabannya Dari Yusra Osir tadi Dan Nanti akan kita lanjutkan Ustaz Apa hukumnya Para penceramah Yang hanya berdakwah Karena materi yang besar Kalau di tempat yang materi ini kecil Dia tidak mau Mohon pencerahannya Dia tidak akan kita lakukan Jangan lupa untuk mencari